Kabar mengejutkan datang dari seorang artis cantik yang dikenal dengan penampilannya yang seksi dan untuk tubuhnya yang bohai bernama Dinar Kendi. Pasalnya artis yang eksis sebagai seorang distoki tersebut telah menjadi orang ketiga dalam hidup rumah tangga Ayus Raya dan Ko Apek. Kehadiran Dinar Kendi dalam rumah tangga Ayu dan Apek tidak hanya membuatnya dijuduki sebagai pelakor, melainkan juga di tuding telah mempertontonkan bagian bentuk tubuhnya yang sensitif kepada si Apek. Derf Kullovs tidak penasaran dan bertanya-tanya prihan tersebut. Berikut ini beberapa isu Dinar Kendi jadi pelakor kirim video telanjang ke suami orang. Awal mula Dinar Kendi jatuh hati sama Ko Apek Perkenalan Dinar Kendi dengan Ko Apek dimulai melalui aplikasi TikTok. Dinar yang aktif live di TikTok rupanya sering dipantengin oleh Ko Apek. Hingga pada akhirnya setelah berupaya dengan berbagai macam cara, Ko Apek pun berhasil menarik simpatis Dinar. Tidak cukup sampai disitu saja, Ko Apek juga menggunakan trik Jitu lainnya yakni dengan cara nyawir Dinar Kendi dengan singa pada saat sedang live di aplikasi TikTok. Trik tersebut rupanya membuahkan hasil yang manis, terbukti wanita 30 tahun itu mengaku semakin nyatuh cinta sama Ko Apek. Sehingga sebab itulah dua pria bule yang kala itu sedang dekat dengan Dinar Kendi pun diacuhkannya. Menurut bitan beredar bila kedua pria tersebut memiliki profisi yang berbeda, yang salah satunya adalah TikToker terkenal di negaranya, kemudian yang satunya lagi adalah seorang DJ Internasional. Diduga Video Cold Sex Aedinar Miswari atau yang biasa disapa dengan Dinar Kendi, diduga telah melakukan tindakan yang tidak senonok pada saat video call dengan Arvandi alias Ko Apek. Lebih jelasnya mantan kekas Ridho tersebut dituding bertontonkan bagian tubuhnya yang sensitif, dengan cara membuka berat hingga celana dalamnya pada saat video call dengan Ko Apek. Namun Dinar Kendi tidak terima dengan tudingan tersebut, sehingga dia menuntut Ko Apek untuk bertanggung jawab. Dalam artian bukan untuk dinikahi, melainkan untuk membersihkan namanya dari tudingan pelakor dan video call tak senonok. Diduga Telah Menikah Siri Gada disangka rupanya Dinar Kendi tidak hanya menjalin kisah kasih dengan Ko Apek, akan tetapi juga DJ Bertubung Montok tersebut diduga telah menikah Siri dengan pria yang dikenal sebagai pengusaha kapal tongkang tersebut. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Ayu Surayak, bila sang suami telah menikahi Dinar Kendi secara diam-dial. Dilansi dari ngopibaren.id bahwa Ko Apek sendiri yang menyampaikan langsung kepada istrinya, bila dirinya telah menikah artis seksi tersebut. Pernikahan Siri Dinar dan Ko Apek terbongkar usai Ayu mengintrogasi suaminya saat perjalanan pulang dari pengadilan. Ngaku Tidak Tahu Ko Apek Punya Istri Setelah ramai dituding sebagai seorang pelakor, kemudian Dinar Kendi berdali jika dirinya tidak mengetahui bila lelaki yang telah menangkan hatinya tersebut telah mempunyai seorang istri. Suatu hal yang membuat demikian karena Ko Apek menutup rapat-rapat status pernikahannya dengan Ayu Surayak.